Bisa duduk sama-sama di sini Bersama kita Maksudnya tadi yang disampaikan Kita bisa dengarkan Memang ada 4 kali bang ya 4 kali teman-teman Signalit Datang ke Facebook Dan ke Tartu Kota Yang bilang tadi bang Ada beberapa yang saya tidak ditempat Yang kedua bang yang tadi Abang tadi ragu takutnya nanti pas berjanji Di sini jam 2 Ada acara pula jam 2 Nah sama lah bang kejadian Pada saat teman-teman itu Katanya pada hari apa saya lupa Masalah sabu Yang saya ada acara Di tempat-tempat gubernur Jadwalnya tadinya kan Pagi masalah yang Saya tunggu itu Cuman Tadi ada rapat dengan Pak Gubernur Tentang COVID-19 Tentang itu Enggak mungkin saya bilang Pak Gubernur Saya nunggu teman-teman Jurnalis dulu Jadi saya tetap menjalankan tugas Seseorang bilang tadi Yang diundang-undang pun diperintahkan oleh undang-undang Untuk bekerja Untuk mengayomi masyarakat Karena itu salah satu tugas Yang diberikan itu Menanggah masalah COVID-19 Jadi saya tetap tidak ada di tempat Pada saat teman-teman Jurnalis Jadi menyampaikan Pesan-pesarnya Di balik bosa Yang pesan-pesan itu Secara kemarin Walaupun saya tidak Langsung pohon Dia langsung Bertemu Secara fisik Kita bang Tapi pesan-pesan sudah sampah Karena itu kemarin juga Setelah pesan itu Kami terima Saya sampaikan teman-teman Baik Bapak-bapak Sama tadi Ada teman-teman kreatif Saya panggil semua Teman-teman dari Apa PPD ya Pemimpul Sama Pumas Yang saya sampaikan kemarin Ini yang biasanya Teman-teman jurnalis Biasanya dari Pumas Selamanya dari Pumas Ini udahlah wali kotanya baru Kementeraturnya baru Kemarin kita nanya Sama Pak Tadis bukan hanya masalah Ini bang ya Bukan hanya masalah Kominfo ya Bukan hanya Ada beberapa OPT Ada beberapa Kepala bagian Yang kita tanyakan Ini baru pertama kali pak Di Di Dinas kami Ini baru pertama kali juga Saya jadi wali kota Kalau perkara ini begitu Tak bisa kerja kita Ini betul bang ya Begitu juga dengan Kominfo Dibilang Ini baru pertama ke akhir Kominfo Jurnalis Ataupun Segala macam Media Kominfo Sama ini di Pumas Makanya Katanya Ruangan Ruangan Untuk teman-teman Jurnalis Mediacenter Yang tadinya Yang di Balai Kota Karena Kupoksnya sudah pindah Ke Pumas Kominfo Itu pindah semua Termasuk Ruangan-ruangannya Sedangkan Kampor Pominfo Itu bukan di Balai Kota Jauh Ini meniwawancarai pak Tadi Satu saya Tentunya kan pasti Yang berkantor Di Balai Kota Jadi Saya minta Ke Pumas Tetap Sejatan Tetap Sejatan Itu bahkan Sebelum lebaran Sebelum lebaran Di teman-teman Dari Wartawan Tempo Yang pertama sekali Menyampaikan juga Pesan itu Secara langsung Walaupun itu Sebenarnya sudah Kami bahas Bagaimana Skema-skema Ataupun Teman-teman Jurnalis Mendapatkan informasi Baik secara langsung Kami selamai Sistem Seperti apa Inilah Saya lihat tadi Ini baru pertama kali Kata pak Salam Salam Bantulah Bagaimana Tentunya Baru Karena itu Kemarin Juga Bang Bang Sampai Bagaimana Beberapa Pengamatan Yang Bagaimana Tadi Bukan Pengamatan Tapi Pengalangan Sebenarnya Semua Kita Bekerja Sesuai Dengan Ketamudangan Tak ada Yang Ternyata Ternyata Perang Ternyata 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 Saya harus bisa Mengeritakan Sebagai wali kota Dan sebagai Menantu Itu betul Tapi Dalam Pekerjaan Pertanggung jawaban Untuk Ternyata Ternyata Masyarakat Dan Jalan-jalan 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 Masalah Pengamanan Dari Pas Tampres Memang Tapi Kalau saya Bilang Itu Bang Sudah Saya Sampaikan Berkali Kali Pas Tampres Punya Undang-undang Sendiri Punya Apa Nama Prosak Sop 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 Dibilang Abang Mengancam Saya Ataupun Segala Macam Saya pun Tak setuju Bang Tapi Yang di Kantor Kota Kemarin Setelah Saya Tanyakan Kenapa Karena Memang Salah Satu Alas Tidak 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 Abang Menjalankan Tugas Abang Tidak 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 Skema Dari Balai Kota Ini sudah Disampaikan Ada Tata Caranya dan segala macam nah apabila memang terbacara itu yang kurang pas ini yang kita diskusikan dan sampai sekarang ada ada pembatas segala macam intinya kok dari dari diri saya bang nanti saya tunggu lagi gak ada bang kita gak ada kita silahkan justruan saya sampaikan bang pertama kali saya dilanti secara rapat sama OPD saya bilang hari ini teman-teman kondisi kota Medan itu ada plus dan minus dengan kondisi hari ini minusnya beberapa kejadian sentimen negatif pada kota Medan kita ke persen publik terhadap kota Medan hari ini tidak begitu bagus tapi ada nilai plusnya nilai plusnya hari ini pada waktu itu saya baru di lantai satu hari hari ini pemimpin baru kota Medan di lantai sebagai wali kota dan wali wali kota Medan dibantu pada seluruh jajarannya punya nilai plusnya kekuatan dari masyarakat apa itu hari ini kita bisa menerobos Bisa merubah kebiasaan-kebiasaan Duruk Yang tadinya sudah menakar di Pata Medan Ini bisa kita tunjukkan Kita informasikan ke masyarakat Kalaupun nanti saya bilang ini bukan karena apa-apa Bukan karena bekapan siapa-siapa Bekapan kita masyarakat Kalau ada kelompok Ada organisasi Ada Selintir orang Yang mau berkepentingan Dan bisa mengarahkan hal-hal yang tidak baik Kita ngadu Bukan ngadu sama-sama Ngadu sama masyarakat Berarti masyarakat yang membantikan kita Menghantam kelompok-kelompok yang tidak jelas ini Yang tidak jelas Melalui siapa Melalui media Itu saya sampaikan Jadi saya minta Kemarin bukan hanya saya Seluruh PD itu juga rajin Bersosialisasi Melalui media Walaupun media mainstream Media sosial Bukan hari ini Setiap hari kegiatannya Untuk bersifat Untuk di-update Setiap hari Teman-teman kira-kira ada hambatan-hambatan Seperti apa Yang menyangkut Di luar pemerintah Kota Medan Yang bisa kita adu Bersama masyarakat Ayo Tempat cuatnya Masyarakat Melalui Teman-teman jurnalis Dan media Itu labang yang kita sampaikan Kedepannya pasti kita perbaiki terus ya Terima kasih. 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 Terima kasih.